Sorotan internasional, Presiden Amerika Serikat Joe Biden mengusulkan anggaran belanja kepada Kongres 6 triliun dolar untuk 2022 mendatang guna menerapkan agenda ambisius investasi infrastruktur Amerika. Biden ingin menjadi yang terdepan dari negara lain soal pembangunan infrastruktur. Biden bahkan menyinggung sejumlah negara yang sudah menganggarkan dana fantastis untuk pembangunan infrastruktur Jepang sampai Italia. Biden meminta restu Kongres investasi di infrastruktur dan pendidikan agar Amerika tetap kompetitif di dunia. Last year, Japan, Canada, Italy, France, and the EU have announced significant infrastructure spending. China has announced that they're increasing their research and development spending dramatically. Japan is making huge investments in reducing carbon emissions and building out the digital capacity they have. The European Union as well. We're in a race to see who wins the 21st century.